Wabarakatuh Mr. TM yang pointer baik hati dan tidak sombong Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam, Salam Rahayu Salam Kebajikan dan Salam Taklima Rifat Kali ini adalah edisi siaran langsung kami di Gersik tepatnya di Balong Panggang judul-judul yang kita angkat kali ini adalah tentang Firman Allah yang Kodim nah kebanyakan orang itu termenset dengan kitab suci yang kitab suci ini adalah sebetulnya telah tertranslate di bahasa manusia di dimensi dunia yang awalnya adalah firman Allah yang tidak berlapan huruf tidak berbentuk tidak teridentifikasi dengan panca indera tetapi karena turun ke dunia maka firman-firman Allah itu lewat sang messenger atau sang penyampai atau corong penyampai dan kemudian tertranslate dalam bahasa manusia menyesuaikan sudut pandang zamannya masing-masing tapi kitab yang sesungguhnya adalah berupa nur itu pun kias ya nur itu pun kias ya sebagaimana diterangkan di Asura 52 dan sebelumnya engkau tidaklah mengerti apa itu kitab Al-Quran atau juga kitab-kitab yang lain dan juga tidak mengerti apa itu iman demikian ini kami jadikan nur artinya apa perbedaan sudut pandang panca indera itu otomatis akan membuat friksi juga distorsi juga ketika satu dengan lain orang itu melihat kitab yang firman itu jika hanya sebatas pandangan panca indera ada yang berupa Quran ada yang berupa Injil ada yang berupa Taurat Zabur Veda atau Bhagavad Gita atau apalah itu padahal dari sononya itu tidak berlapan huruf tidak berbentuk tidak terikat ruang dan waktu yang itu hanya berupa nur atau cahaya lihat ya di dalam semua agama menerangkan kitabnya adalah cahaya nah jadi sering kami uraikan di edisi sebelumnya bahwasannya ada tiga gelombang besar antara manusia dengan Allah yang dimensionalnya itu ada satu satu adalah di dimensi dunia dua adalah di dimensi roh dan yang ketiga adalah di dimensi yang maharuh artinya ada tiga lapisan dimensi utama yaitu dimensi dunia akhirat dan ujung tertinggi akhirat yaitu kerajaan Allah atau ars atau alam robbani atau dimana Allah yang menempatkan dirinya adalah malik ya umidin ujung tertinggi langit akhirat yang maharah pasti yang tertinggi karena dia adalah sumber dari segala kausalitas objektif jadi ya dunia disini maaf dunia disini disini itu sudah akhirat tapi yang di ujung sini adalah maha akhirat atau malik ya umidin nah dari sininya seluruh firman itu tidak berlapan huruf ya dari ujung ini seluruh firman baik itu agama Hindu Buddha Kejawen apa kapitayan maksudnya atau apapun itu yang dari sini pasti tidak berlapan huruf nah kemudian disini masuk menjadi kitab cahaya dan kemudian masuk ke dimensi dunia menjadi berlafal huruf atau tertranslate tertransfer ke bahasa manusia lewat sang messenger atau sang guru rasul atau orang-orang yang diwahyui ya nah kelemahan kita friksi sudut pandang itu ada disini sehingga kita bentetan saling klaim merasa benar akulah yang benar kau yang kau lah yang salah hey islam yang benar kristen salah hey kristen yang benar islam salah begitu semuanya Hindu buddha konghucu yahudi nasrani islam pun begitu ketika ada di tataran syariat ini syariat syariat itu dunia ketika pandanganmu sebatas panca indera diatas diatas sini sudah hakikat nah hakikatmu berlapis-lapis dia ibadat itu disini tapi tapi zahirmu masih disini zahirnya masih disini tapi ibadat disini dong sampai kau sampai kehadatan Allah baru ketika kau sampai kau mengenal barulah bermula kau mulai beragama jadi ibadat itu sudah apa mesti memakai rukun syarat kalau si manusia tidak berserta dengan faktor Tuhan yang maha mutlak atau yang mutlak itu gak mungkin bisa sampai kepada Tuhan yang maha mutlak relatif sampai kapanpun gak bisa sampai kepada mutlak lihat di rumus matematika fisika relatif sampai kapan pun gak akan bisa sampai kemudian mutlak kecuali relatif menggandeng unsur mutlak baru kemudian dia berpeluang adaptasi untuk bisa kembali kepada yang mutlak nah jadi jika orang gak memiliki atau gak mendapatkan faktor nur yang diterangkan di asal 52 yaitu nur iman dan nur kitab maka mustahil manusia itu bisa membaca ayat ayat kodim yang kau baca hanyalah ayat-ayat musaf yang berapa luruf ya yang musaf itu adalah firman yang kodim yang tidak berapa luruf tetapi masuk dan tertranslate tertransfer oleh sang messenger maka berubah menjadi kalimat-kalimat berbahasa manusia yang dari sininya oh gak ada masa mutlak itu masih ter apa ter identifikasi enggak dong masa mutlak juga terbatas enggak dong masa mutlak juga terdeskripsi enggak dong enggak apa-apa jangan mengganggu nah jadi demikian ya di alamnya manusia ini adalah alam yang yang zahir adalah alam badan kasar itu namanya alam dunia yang ada dua alat tembaca gelombang yaitu gelombang kesadaran dan gelombang pembaca virtual yang gelombang pembaca kesadaran namanya akal dan gelombang pembaca virtual namanya panca indera nah makanya semua manusia terkecoh dengan ini kenapa bahasa tekstual harfiahnya yang disampaikan oleh nabi isa dan nabi muhammad beda dengan nabi musa beda dengan nabi lain-lainnya beda nabi ibrahim nabi no beda karena zamannya beda-beda ya interpretasi sudut pandang itu terpengaruhi dengan zamannya kondisi existingnya nar berpikirnya maka seseorang yang melihat suatu benda atau apapun itu akan memberikan penafsiran yang berbeda contohnya begini ya apa yang kau lihat dari ini ini apa yang sudah tahu ini lonceng tapi kalau belum tahu oh ini gak mirip lonceng kalau orang umum gak tahu ini ini apa ini satu bilang itu apa itu ya gak tahu padahal ini bel namanya belmeja loh ini juga bukan lonceng kalau cari di googling bukan lonceng namanya belmeja nah demikian ya itulah interpretasi sudut pandang dipengaruhi oleh nalar berpikir kondisi existing zaman dan ilmu pengetahuan yang support pada zamannya masing-masing demikian juga orang melihat ini misalkan ya apa ini tempat tisu atau apa bagi orang lain yang gak familiar dengan ukiran bagus sekali luar biasa ini bagaimana bikinnya tapi bagi-bagi orang Jepara wah ini biasa ini bagi si A luar biasa bagi si B biasa kenapa sudut pandang maka agama seluruhnya agama itu sebetulnya tidak memakai merek tertentu kalau sudah bermerek berarti Tuhan pilih kasih Tuhan mau yang merek itu lainnya gak mau itu keliru agama yang sesungguhnya adalah agama yang turun dari langit yang lewat metodologi yang itu bermula dari makrifat seluruhnya biarpun yang disampaikan Nabi Isa Nabi Musa Nabi Muhammad Nabi Ibrahim semua seperti itu ya sedangkan kita terkecoh dengan mereknya saja mereknya saja oh Islam Islamnya benar lainnya salah padahal dia gak kenal makrifat zong itu kamu hanya mengklaim merek demikian juga Kristen dia pasti meyakini dan mempercayai agamanya benar lainnya salah demikian juga Hindu Buddha itu kekeliruan sudut pandang pasti dunia akan kacau balok kalau sudah begini padahal semuanya walaupun lewat rosul-rosul yang berbeda zahirnya tetapi ternyata Tuhannya adalah sama metodologinya adalah sama gurunya adalah sama jalannya adalah sama standarnya juga adalah sama seluruhnya agama adalah makrifat nah berarti siapapun engkau dari masrik wal maghrib awal ataupun akhir maka belajarlah loading tentang pengetahuan agama yang makrifat jangan sampai kau tenggelam di dogma syariat hanya meyakini mempercayai tapi tidak pernah bisa membuktikan itu keliru nah kamu harus bisa membuktikan bahwa kristen islam hindu itu sama blok goblok nah itu kan sulit pandanganmu gak bisa sama loh kamu masih panca indera pelan-pelan ya kalau kamu masih melihat beda antara hindu islam atau kristen berarti pandanganmu masih pandangan panca indera dunia yang itu terpengaruh dengan tadi ya akal dan panca inderamu ya misalnya saya balik saya balik ya ini dunia disini sudah gak lagi terpengaruh dengan akal dan panca indera disini iya disini kenyataan dunia disini sudah gak ada undang-undang dunia nah orang lewati batas ini saja akalnya masih lumpuh mati lah akal mati masih masuk pakai undang-undang akal gak mungkin dong ya undang-undang di atas akal ini memakai dimensi roh alamnya roh disiplin roh undang-undang akal cuman disini perbedaan antara kristen islam yahudi nasrani adalah disini maka yang masih terdogma dengan pandangan rendah duniawinya maka alamat kau akan gegeran bendetan eker-ekeran benturan gak ada habisnya tapi ketika kau bisa menembus akhirat yang disiplinnya mesti memakai rukun syarat mesti hilang lenyap akalmu maka pandangan lu bukan lagi pandangan panca indera tapi pandangan kolbumu kau lihat gurunya nabi muhammad gurunya nabi isa gurunya nabi musa gurunya nabi ibrahim gurunya nabi no adalah sama yaitu nur disini ini sudah hakikat ini jadi syariat tapi syariat gak mungkin bisa lompat kesini kalau gak lewat teknikal metodologi karena apa hakikat alam sudah alam roh alamnya alam akhirat bahkan banyak orang terdogma bahwa akhirat itu nanti keliru akhirat itu disini memang diatasnya dunia diatas kematianmu tapi ada tekniknya makanya kalimat nabi itu jenius menyebutnya dengan jembatan syaratan musaakim karena kau nyebrang tanpa itu jalanmu buntu tanpa itu kehidupanmu terhenti disini makanya menembus akhirat itu mesti kau tembus sekarang kau mesti temukan dulu teknik metodologinya nah makanya sayang sekali banyak pertanyaan goblok-goblok kepada Mr. TM kenapa kau yang diterangkan teorinya saja gak pernah menunjukkan prakteknya eh prakteknya disini blok-goblok pandangan itu disini eh saya tanya pandangan pancandraman disini praktek agama disini ini makrifat ini agama ini tadi baru ibadah ini baru agama gimana kita nunjukkan ini kepada orang yang disini blok-goblok yang biasa kamu menyinyir kenapa kok teori saya disampaikan yang saya sampaikan dengan cocot gue kau pun terima dengan kuping lu ya masa lu bisa membuktikan prakteknya disini ah bisa aja kamu dro goblok kok dipiara ya makanya belajar ke Mr. TM yang rendah hati pinter dan tidak sombong ya ini tidak sombong ini nah makanya firman Allah itu tidak bersuara tidak berlafal tidak berhuruf juga tidak berbentuk kenapa kok menjadi kitab yang tulisan itu adalah ada campur tangan sang messenger messenger atau sang penyampe ibarat kata guru saya tip bisa membaca kaset tapi baru bisa membaca yang mengeluarkan suara sang kaset adalah speakernya betul gak kaset itu kan cuman gitu saja cuman pitah dikorek-korek dikuas-kuas gak ada suaranya betul gak baru dia kemudian terbaca oleh manusia sang messenger kemudian keluarlah lewat mulut sang messenger maka menjadi suara misalkan lagu demikian juga sang messenger mentranslate firman yang kotim menjadi ayat-ayat yang berlafal huruf ya tapi dari sininya berlafal huruf gak dari sininya enggak masa Tuhan pakai bahasa manusia berarti Tuhannya Tuhan relatif dong ya dari sininya Tuhan itu firmannya gak berlafal huruf ya tidak pura bersuara dari jangan kau kira kemudian turunnya firman itu hei karim yang ganteng sekali kau jalanlah ke timur kau carilah gedang goreng bukan seperti itu blok masa Tuhan berbicara dengan bahasa manusia di alamnya dia enggak dong dia memakai manusia itu untuk bertajali menyampaikan firman lewat mulut sang messenger sang penyampa sehingga muncullah dari mulut yang penyampa dalam bahasa kalimat dan kata-kata tapi dari sininya enggak makanya ketika agama yang rahmatan lil alamin berubah menjadi agama lil bolomu in aliran mu in golongan mu in oh kacau blok goblok kamu mestinya agama itu merangkul semua manusia hindu buddha islam itu podo disininya sama aja disininya weker-ekeran kenapa kamu enggak bisa naik gelombang ke sini maka kau terpenjara oleh syariatmu pandanganmu keyakinanmu kepercayaanmu dogmamu karena kamu enggak bisa naik ke sini coba ya kalau enggak percaya disini saja ada di belakuan ayat itu ayat dakikat fa'ayna matualu fasama wajuhullah disini kamu lihat semuanya wajah adalah yang kamu lihat adalah Allah ayat-ayat semua disini apa lagi disini ayat dakikat wahuwa ma'agum a'ina ma'guntum dimana kau berada di situ pula Allah yang resek rumut jijik dan gilani itu kan disini yang pandangnya masih pandang pacah indera eker-ekeran itu yang masih suka debat diskusi adu pendapat kamu masih disini kamu masih lucu menjijikan gila nih orang dengar suara saya yang adu-adu tadi loh gila nih seperti itu seperti itu pula kiasakan dirimu orang yang goblok yang hanya terduk di syariat yang nyuruh kamu syariat bukan agama agama disini agama disini awaludin makrifat ini hakikat tapi dari ini syariat dari syariat nombor sesini mesti pakai tarekat ini syariat bukan makrifat tapi jalannya makrifat mesti lewat syariat ya maka yang sampai di syariat saja dan mengilai itu agama itu goblok sekali lagi goblok gilani njiji kenapa kamu pasti merasa benar lainnya kau salah-salahkan beda dengan Mr. TM kalau menyampaikan itu real logis dengan data analisa konsep semua terukur parameternya jelas kami gak menyalahkan orang tidak tapi kami menerangkan ilmiahnya objektifnya maka seluruh yang subjektif otomatis terkoreksi banyak orang marah-marah sama Mr. TM kenapa ngerasain saya hakimi enggak mana pernah saya menyalahkan orang tidak saya bilang ini gelas ini lonceng ini tempat tisu karena realnya demikian saya kasih data kami menerangkan ibadah yang sampai ibadah yang sesat ibadah yang gak sampai itu karena ada datanya pilihannya begitu bukan berarti kami menyalahkan yang ini tidak ya itu nama ilmu yang ilmiah yang objektif rasional itu begitu kalau kau gak sayang pada Tuhan kau hanya terbimbing oleh setan bukan berarti saya ini menjelek-jelekan kamu dibimbing setan tidak blok goblok nalarmu sempit sekali ketika kau melihat agamu gak makrifat kamu cuma hanya di agama dogma dogma ini gak sampai alias sesat ya bukan berarti kami menyesatkan orang enggak itu data kalau gak sampai kesasar blok goblok masa gak sampai pilihnya apa yang lainnya kalau gak benar apa ya salah bukan berarti kami menyalahkan orang blok goblok kontekmu beda orang yang longor longor belongor jangan bikin malu Mr. TM kita satu bangsa bangsa pintar bro ya Indonesia bangsa besar makanya Mr. TM berusaha mencerdaskan manusia bodoh-bodoh ini ya sehingga kau gak lagi tenggelam disini saja mulet bulet ruet disini kamu gak tau pengetahuan dari langit ya firman ini dari sini ya yang tidak berlapan huruf atau ayat ayat kodim ya masa ayat ayat kodim berupa tulisan tidak tidak berlapan huruf tidak bersuara tidak terikat ruang dan waktu menjadi tersuarakan menjadi musaf adalah lewat translator sang messenger gitu loh nah dari Tuhan yang sama ayat-ayatnya firman adalah Nur yang sama lewat Nur yang sama dan disini menjadi berbeda-beda kenapa sesuai dengan zamannya masing-masing isinya Rasulullah Muhammad isinya Rasulullah Musa isinya Rasulullah Isa itu sama blok goblok ketika kau terpenjara panca indramu oh kau bedakan itu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa Nabi Isa iya memang begitu zamannya beda-beda tetapi disininya akan sama ketika kau telah terbebas dengan penjara panca indramu tipis ya kalau orang tidak cerdas pasti akan mengira saya itu menyamakan semua agama disini tidak sama dong syariatnya disini yang sama gurunya sama prosesnya jamaah jalan sama dan agama disini blok goblok syariat saja kata Nabi fasik hakikat saja kata Nabi sindik mesti lengkap dua-duanya baru ada ma'rifatullah atau resultante ya jadi demikian ya firman Allah yang asli itu tidak berlafal huruf tidak bersuara tidak berwujud artinya apa jika turun dari mahamut maka pasti unlimited atau tidak terbatas undeskripsi atau tidak bisa tergambarkan atau undefinisi tidak bisa kau definisikan maka itulah fungsinya Rasul diantaranya adalah sang messenger atau sang penyampai firman-firman Allah di zamannya masing-masing lakot jakum rasul min anfusikum azizun alaihima'anitum haris nah demikian jadi di ayat tadi disampaikan bahwasannya rasul itu di zamanmu sendiri di apa di kaummu sendiri jadi jangan bayangkan kaumnya orang dahulu itu sudah gak gak nyambung maka yang terdogma tidak ada rasul zaman ini tidak ada rasul zaman ini keliru mana mungkin ini berhubungan dengan ini kalau gak lewat ini betul apa kak? misalkan ya ini ya ini Allah ini kita hubungannya kan lewat ini kalau rasulullah kalau kira manusia eh goblokmu itu rasulullah bukan manusia tapi wujudnya manusia lako jakum rasulum seorang presiden pun tidak berwujud tapi ketika menempati manusia maka wujudnya presiden akan sama dengan wujudnya manusia sang pembawanya atau yang menjabat dengan presiden itu demikian ya ketika kau melihat firman itu disini wekerekeran sing benar quran sing benar injil sing benar tawrat zabur padahal lihat wakian 79 gak mungkin itu loh kau demok apalagi mau wocop blok goblok apalagi mau ngerti sing firman ini mau gak mungkin itu kau baca quran kecuali oleh roh roh yang disujikan nah membaca itu mesti naiknya rohmu dulu gelombangmu dulu sampai kesini dulu baru kau akan mati quran yang kodim ayat yang kodim selama kau disini mustahil ngerti sesat apel apa ini bukan saya menyesatkan orang teorinya kalau gak sampai sesat blok goblok gitu loh karena ini yang menyampaikan ini orang eksak pasti gak mudah-mudahan insyaallah semoga leh agama kok semoga ya kalau sukses kamu berhasil sampai pada Tuhan kalau gak sampai bagaimana melarat dendesi kamu di neraka ya agama mesti begini dong eksak lebih pasti dimana matematika fisika gitu dong dihitung variabelnya parameternya rumus teori data dalil gaya katalisnya gitu dong jadi melangkah agama jelas gak kok ini ya apa salah ini bener apa salah lihat ya di al-bakoro alif lam mim dha likal kitabu la roi bafihi hudalil mutakin ketika kau telah ketemu alif lam mim yang ternyata adalah mursyid gelombangnya Allah gelombang malika jeber gelombang Nur Muhammad maka langkahmu adalah kau akan ketemu dengan agama yang mutlak pasti yang tidak ada keraguan sak sedikitpun di dalamnya gitu loh agama kok masih bingung di aliran isin-isin jiji dengan golongan dengan madhab dengan organisasi dengan kepentingan blok blok oh Tuhan untuk maha objektif nah begitulah ya jadi demikannya bisa dipahami Mas Harif firman yang disini itu gak mungkin berlapan luruf gak mungkin ada suara firman hai Muhammad kau begini begini bukan itu bukan bersuara begitu dari sini gak bersuara gak berlapan luruf tapi masuk ke dalam kolbu sang messenger menjadi tertransit menjadi bahasa manusia yang bisa dimengerti nah teknik untuk membaca Quran Kodim nanti terangkan lain waktu oleh Mr. Tem yang pinter baik hati dan tidak sombong blok goblok ya oke kalau mau belajar tasawuf kamu mesti belajar merendahkan diri ya jangan kapok jangan sakit hati ketika digoblok goblokkan sama Mr. Tem yang pinter ini ya siapa yang bilang ini pinter oh kataku sendiri cocot gua dong saya enak gua cocot gua ya profesor metafisik ya saya enak aku dewe oke kami tunggu kaum inteleknya para profesor dokter biar kau bertitel tapi jangan goblok goblok rata bagi Mr. Tem itu rata biar kau bisa menghitung apapun tetap kalau kau enggak bisa ma'rifat oh goblok kamu goblok karena apa hidupmu sia-sia duniamu disini sebetulnya hanya untuk kembali kepada Allah dalam keadaan rita dan diri saya bukan jadi orang pinter tapi sesat bukan jadi orang kaya tapi sesat bukan dari pejabat tapi sesat jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi kiroziyata marziyah dan terusnya jadi sekali lagi ya tips ya jangan gampang percaya dengan kalimat manis uran-uran agama karena mestinya agama itu makrifat dan kau mesti sampai sini bukan cuma teori makrifat bukan gelombangmu sampai sini kau mesti bisa mikrat kau mesti bisa menembus akhirat kau mesti sampai pada alam robani kau mesti sampai ars gitu loh lah kamu cerita tentang pengetahuan disini tapi tanya kau sudah bisa mikrat kok tanya gitu cocotmu itu loh ya mikrat itu adalah naiknya gelombangmu ketika ruhmu telah dibersihkan maka akan naik menaik mendekati Tuhan dan akan sampai barulah kau sampai barulah itulah awal kau mulai beragama disini ibadahmu disini ya ini masih ibadah syariat gak cukup ibadah syariat itu saksiannya disini tapi gelombangmu masih naik disini nah gini oke guys guys goblok goblok semuanya semuanya goblok yang pintar hanya Mr. Tem yang pintar rendah hati dan tidak sombong oke guys salam kebangkitan tasawuf oke salam buat Hindu Buddha Kristen Islam semuanya bolo bolo semua gak ada lawan kita ya tapi kalau di musik orang oh silahkan kami juga ngambil musik di musik pun bebas tapi saya gak pernah memusik orang itu bedanya biarpun kami dianggap begini silahkan gak apa-apa tapi sangat aneh banyak yang ahli-ahli nyinyir yang yang nongkrong aja di urin-urin saya itu menjijikan ya oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dong 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 dong